Aku sebagai seorang istri, gak baik meninggalkan rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back again Kembali lagi di ulasan atau Tyler untuk episode nanti malam nih guys Dimana di episode nanti malam sangat seru dan menarik banget nih Tapi sebelum lanjut ke dalam isi videonya Alangkah baiknya teman semua untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Dan kita doakan sinetron buku harian seorang istri bisa bertengker di rating nomor 1 Amin ya robal alamin Halo guys, balik lagi ya bersama Mimin Yang akan mengulas Tyler untuk episode nanti malam nih guys Dimana Tyler untuk episode nanti malam sangat seru Dimana si tangkurak iblis para buana yang tadinya pura-pura sakit jantung Ternyata dia mendapatkan karma Dimana dia mengalami sakit jantung beneran tuh guys Penasaran? Yuk kita simak saja Tyler untuk episode nanti malam Terlihat ya guys, di adegan pertama untuk Tyler malam ini Kita pun disuguhkan dimana Nana dan Dewa nampaknya sudah mulai baikan ya guys Sekala itu Disitu pun Nana dan Dewa yang berada di sebuah angkot Terlihat mereka berdua agak sedikit romantis ya guys Sampai-sampai Dewa dan Nana berpegangan tangan tuh Nah di adegan lain terlihat bahwa si tangkurak iblis alia Lagi dimarahin oleh Pasya bahwa Apa saja disitu pun Pasya mengungkapkan Kalau jangan sampai kamu berani-beraninya menjadi provokator di rumah buana Untuk menghancurkan rumah tangga Nana dan Dewa Nah di adegan lain terlihat juga ya guys Bahwa disitu Nana diganggu oleh seorang preman Dan Nana pun disitu mau minta tolong Untung saja ada mas cinta tersebut yang segera membantu Nana Dan menghajar penjahat yang mengganggu Nana tersebut Tentunya Nana dan Dewa akan kembali romantis lagi ya guys Nah di Tyler malam ini Adegan lain terlihat ya guys Bahwa dimana si tangkurak para buana Yang kala itu marah-marah kepada Nana Yang pura-pura mengetahui kebusukan Nana Yang menyembunyikan rahasia bersama Ronnie Disitu pun terlihat bahwa para buana Nampaknya sangat murka terhadap Nana ya guys Padahal itu semua adalah akal bulusnya Si tangkurak para buana Sampai-sampai disitu pun Si para ini mau menampar Nana Tapi untung saja disitu pun Ada lula dan putri Yang menahan para buana Dan setelah para mau dilawan oleh lula dan putri Disitu pun Si tangkurak para Nampaknya kesakitan di bagian jantungnya ya Entah itu hanya sekedar acting Atau sakit beneran ya guys Karena mimin curiga bahwa itu adalah karma Buat si tangkurak para buana Yang pura-pura sakit Akhirnya disitu pun Para buana akan sakit beneran Ya mudah-mudahan itu beneran ya guys Kalau para buana beneran sakit di episode malam ini Yang membuatnya menyesal Dan dengan perbuatannya selama ini kepada Nana Nah itu tadi ulasan dan Tyler Untuk episode nanti malam ya guys Makanya itu tonton kelanjutannya Hanya di SCTP untuk nanti malam Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih